Wilayah di tanah air selama beberapa hari terakhir. Di Labuan Batu, Sumatera Utara, banjir bahkan mengakibatkan akses jalan lintas Sumatera terganggu. Pendam desa di Kecamatan Santui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, terendam banjir. Banjir terjadi akibat tingginya intensitas curah hujan, serta meluapnya air sungai. Sekitar 13.423 jiwa terdampak banjir, sementara ratusan hektare lahan sawah diperkirakan gagal panen. Banjir terjadi sejak Hari Raya Duh Fitri 13 Mei lalu. Tapi tadi itu nak ujar kami, kalau bendungan kita jadi, insya Allah semuanya selesai. Karena itu akan menjadi saluran semua das sungai yang ada di tanah bumbu ini. Pengen ada akhir banjir. Oke Pak Bupati Tanah Bumbu, Pak Jirullah, dalam rangka kunjungan apa nih Pak? Ya Alhamdulillah hari ini kami setelah kemarin juga hadir ke sini, hari datang lagi. Karena saat ini ada ya musibah banjir ya, yang melanda ke Kecamatan 1 ini. Dan Alhamdulillah setelah dua hari, sekarang sudah menurun airnya, sehingga warga-warga yang berkata banjir ini sekarang yang ada berapa sekitar 13.000 jiwa yang terkena, Tapi yang akan ditampung, ditempatkan di tempat penampungan khusus, sekitar 280 jiwa ya. Dan Alhamdulillah kita merapatkan tadi, mudah-mudahan dua hari ke depan banjir ini sudah clear, tapi logistik yang kita siapkan insya Allah memenuhi sampai satu minggu. Nah kemudian kita tadi merapatkan apa saja dampak-dampak yang lain, termasuk dampak terhadap sekitar 480 hektare, ya pertanian yang sudah siap panen, itu mengalami kegagalan. Dan juga kita membicarakan, selanjutnya setelah nanti banjir selesai, akan dilakukan relokasi dan masyarakat sudah setuju, ya mungkin sekitar 400 sampai 500 rumah. Tapi yang sangat penting agar banjir ini tidak terulang lagi, karena selalu terjadi setiap tahun, kita berupaya mengusulkan ke pusat, agar disetujui untuk pembangunan bendungan kusan yang ada di atas. Ada enam desa nanti akan kita pindah di pusat puluh di atas, sehingga ini akan menjadi tempat penampungan, karena sekaligus menjadi saluran dari das satui, das kusan, das pagatan, das kemudian yang di atas, sehingga dengan demikian mudah-mudahan tidak ada banjir, dan itu akan menjadi pusat irigasi, pertanian, perekonomian, sekaligus kita bisa nanti akan membangun, ya pembangkit listrik dari air. Sehingga harapan kami itu menjadi penyelesaian secara tuntas, menyeluruh, mudah-mudahan nanti usul ini ditirpul oleh pusat. Itu yang kami harapkan, mudah-mudahan ya. Terima kasih, Pak Bapak Bapak Bukti, Pak Bapak Bupatin Tanah Bungan Bungan Selatan. Sampai Dihirilah. Masakan. Ini kelihatannya khusus wilayah Kecamatan Suhut Satu ini sedang di dampak banjir Gimana ini Pak harapannya Pak? Ya dapat kami minta Supaya pemerintah ada bantuan Pak Karena ini sudah banjir tiga kali Bagaimana akan pemerintah menganggapi keadaan banjir ini kan Ya itu aja Pak Terima kasih 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 Terima kasih